Intro Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas terang matahari yang baru bagi kami. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan semangat yang dari Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman menjadi bekal kami. Tuhan yang sinari hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Berita sukacita bagi kita hari ini diambil dari Kitab Kolose Pasal 2 Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudari-saudara terkasih tentu gak enak kalau hidup dibayang-bayangi hutang. Semisal ada dari kita beli sepeda motor baru atau beli mobil baru. Lalu pada saat di starter bunyinya kredit, kredit, kredit. Nah karena memang masih belum lunas artinya kita tetap terbelenggu pada harga yang mesti kita bayar. Itulah hutang kita. Demikianlah simbol yang juga digunakan Rasul Paulus pada firman hari ini. Orang-orang Kristen di masa Paulus masih memikirkan bahwa hidup mereka gak akan baik. Hidup mereka gak akan sempurna karena mereka adalah sepenuhnya orang berdosa. Mereka terikat pada 10 hukum taurat yang mereka sendiri gak bisa menunaikannya, melakukannya secara sempurna. Oleh karena itu Paulus datang berpesan. Hutang kita manusia terhadap 10 hukum taurat itu telah dibayar lunas. Telah dipakukan semuanya di kayu salib oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus kiranya firman hari ini meneguhkan kita. Membuat kita semakin percaya diri hari lepas hari dalam tindakan dan tutur kata kita. Bahwasannya kita telah dibebaskan, dimerdekakan oleh curahan darah Yesus yang sangat mahal. Di kayu salib. Karena itu mari hidup dengan sukacita penuh. Mari hidup bebas dari dosa. Dan songsonglah mahkota kehidupan yang akan kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Di masa yang akan datang. Amin kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami tidak lagi terjerat terbelenggu oleh ketentuan dan hukum taurat yang 10 itu yang mana mungkin tidak semua bisa kami lakukan secara sempurna. Tetapi Tuhan membebaskan kami melalui curahan roh kudus, curahan darah Yesus di kayu salib. Agar kami merdeka dari belenggu ketentuan itu ya Tuhan. Hutang-hutang kami telah lunas engkau bayar melalui pengorbananmu. Tuhan kami berdoa bagi saudara kami yang sakit kiranya Tuhan pulihkan. Bagi mereka yang sedang berduka kiranya Tuhan lawat dan Tuhan hibur hati mereka. Ketangan mula kami menyerahkan hidup kami hari ini di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Berangkatkanlah kami menuju hari yang baru. Amin. 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 Terima kasih.